bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya ada waktu juga untuk bikinin rincian umroh mandiri gua yang ini itu kan jadi dua pekan lalu dari video ini terbit gua Alhamdulillah sudah melaka baru selesai melaksanakan umroh mandiri jadi gue tuh backpackeran sama empat sama tiga orang teman gue jadi kita berempat dan ternyata bisa bisa mudah banget juga sih berangkat umroh tanpa pakai travel gitu walaupun banget ini gua nggak mengecilkan travel ya tapi buat temen-temen semua yang nggak suka sama itinerary yang travel bikin atau yang emang gamut rikat gitu dan pengen pengen aja bebas gitu disananya saran gue sih emang yang enakan mandiri ya soal budget sebenernya nggak terlalu beda jauh banget jauh banget tapi tapi apa namanya ya dibareng sama pusingnya emang harganya jauh lebih murah tapi kan lu juga pusing gitu nyiap nyiapinnya nah ini gua bakalan share apa yang gua alamin sama apa yang gua apa ya siapin gitu ya pokoknya yang gua share nih persiapan-persiapan gua untuk menuju ke umroh mandiri gua kemarin gitu nah pertama-tama gua akan sebutin dulu total biaya gua itu sekitar 16,1 juta ya per orang per orangnya itu untuk dapat apa aja yang pertama itu gua dapat tiket pesawat buat pulang pergi gua dapat hotel di Mekah selama 6 hari 6 hari di Madinah selama lima hari terus visa umroh terus sama tiket haromain kereta gitu jadi total sebenarnya 16,5 juta kalau sama kereta-kereta haromain jadi gua tuh naik kereta haromain dari Madinah ke eh dari Mekah ke Madinah nah oke sebelum ke step-stepnya gua pakai apa aja terus gimana cara nyarinya gua akan cerita dulu jadi gua tuh berangkatnya dari ini Malaysia temen-temen jadi gua tuh naiknya dari Malaysia terus ke ke jedah dan jedah gua umroh dulu selama ya apa selama 6 hari di Mekah stay di sana explore-explore Mekah habis itu gua naik kereta haromain ke Madinah nah nah dari Ahmadinah gua lima hari ibadah di sana habis itu gua pulang naik pesawat Kuwait Air habis itu gua pulang lagi mampir lagi dulu transit ke Bangkok habis itu gua naik pesawat pindah pesawat 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 skut pesawat kecil dari Bangkok ke Indonesia tapi itu juga transit lagi di Singapura jadi kenapa murah ya itu tadi gua bilang capek selain capek perjalanan capek cari-carinya juga warng-warngnya sama nyapin itinerarinya cuman buat yang suka sama traveling worth it kok buat di jalanin gitu menutup Hai nah step awalnya yang paling pasti adalah lu harus siapin paspor dulu temen-temen karena paspor yang baru yang paspor elektronik itu ternyata mengudahkan banget temen-temen jadi kalau misalnya lu masuk gate-gate yang negaranya itu itu adalah bebas bisa lu akan sangat mudah dideteksi jadi lu cuman scan apa gitu disana pokoknya di bandar ntar ada scan gitu lu cuman suruh kisi visa attendance gitu itu pun kalau kalaupun lu ada sehari di sana kalau bisa cuma transit doang sih enggak usah gitu nah terus habis isi paspor elektron habis lu bikin paspor elektronik pastikan eh lu nyari tiket di aplikasi ini temen-temen skyscanner gue jadi di skyscanner terus habis itu bandingin sama si maskapainya misalnya gua beli quite air ya gua pasti bandingin tuh kalau di quite air berapa langsung kalau beli disitu berapa gitu karena kadang-kadang suka lebih murah gitu aja sih tuh terus habis pakai skyscanner itu kan ada pilihannya ada return atau roundtrip ada one way ada multi-city nah gua jelasin sedikit ya temen-temen kalau misalnya roundtrip atau return itu tuh lu artinya PP pulang-pergi jadi sekali cari lu akan pergi dari situ pulang dari situ lagi gitu kan nah kalau gua temen-temen gua yang gua lakuin adalah pilihnya one trip jadi gua cari dulu tiket perjalanan dulu dari sini gua cari ke Malaysia berapa dapatnya habis itu gua cari dari Malaysia ke Jeddah berapa nah terus gua pulangnya itu kan dari nggak mau dari Jeddah lagi gua mau pulangnya dari Madinah karena ya malas juga perjalanan dari Jeddah kayak dari Madinah ke Jeddah lagi baiklah itu kan lumayan jauh gitu kalau naik rata lagi sekitar dua jam kalau naik bis bisa 6 jam jadi kayak capek gitu kan kalau mau pulang jadi mendingan dari situ dari Madinah kita ke Bandara Madinah aja terus pulang nah jadi gua pilihnya dari saat ada di skyscanner tuh di one trip lagi pilihnya Madinah go to Bangkok waktu itu gua pilihnya karena temen-temen pengen mampir bangkok dulu pengen beli sesuatu lah nah habis itu dari Bangkok one trip lagi pilih lagi cari tiket ke CGK itu cari pesawat yang murah juga gitu tapi yang emang masuk akal ya jangan murah-murah banget pokoknya masuk akal lah nanti gua akan kasih tahu tips-tipsnya nah habis cari habis cari tiket pesawat itu kan tiket pesawat rata-rata diperlukan nomor paspor ya kalau misal pakai aplikasi daftarnya biasanya gitu Nah kalau untuk beberapa maskapai besar kayak Saudi Airline sama quite setau gua kemarin gua pas beli itu enggak pakai paspor cuman untuk yang Air Asia skut gitu-gitu pakai tuh makanya penting tuh punya paspor di awal tadi gua bilang terus habis gua dari skyscanner gua bikin itinerary jadi kalau misal gua udah beli tuh tiket-tiket pesawatnya gua segala macem gua bikin itinerary ini jadi kayak selama 12 hari sana gua ngapain aja hari pertama ngapain hari kedua ngapain sebenernya walaupun akan berantakan jujur akan berantakan di sana nggak akan dipakai semua cuman akan jadi patokan kayak Oh ternyata hari ini tuh kita sini ya mau nggak dilakuin kalau nggak mau gitu kerama hari apa ya enaknya gitu jadi kita nggak akan ngeblank banget di sana gitu itu bikin itinerary terus yang ketiga lu hubungin pihak travel yang ngejual visa umroh karena ada banyak juga sekarang yang udah ngejual visa umroh rata-rata ya udah banyak banget sekarang travel-travel di lokal kita ini yang ngejual visa umrohnya aja gitu jadi enggak pakai mutawifnya enggak pakai apa-apa tapi mereka bisa nyediain juga tapi kita bisa aja beli kisahnya doang gitu Nah itu rangenya antara 180-185 USD yang gua dapet kemarin tapi ada juga sampai 200 USD pakainya dolar tapi bayar rupiah gitu hitungan dolar nah di tiktok atau di Instagram tuh banyak tuh bersliwaran kayak gimana cara ngurus visa sendiri tuh pakai aplikasi nusuk nih cuman kemarin waktu gue cobain untuk Indonesia sendiri kita harus masukin rekomendasi dari pihak travel gua nggak tahu tuh gimana ceritanya dan gua ngatuh gimana caranya akhirnya karena gua nggak mau ngulik lagi dan gua gua ngerasa capek banget ya yaudahlah ngapain sih yaudahlah kira gua tuh mutusin buat nyari travel nya aja yang bisa jualan yang bisa gua beli visa umrohnya Alhamdulillah gua dapet deket rumah gitu deket rumah lah ada tuh itu travelnya jadi adik jadi adik par gua kerja di sana akhirnya gua nanya situ dan diizinin gua dapet visa umrohnya buat berempat sama temen gua nah habis dari ngurusin visa eh lu sekarang beli sisko patuhnya temen-temen walaupun ada yang bilang itu penting itu nggak penting itu nggak kepake segala macem menurut gua waktu gua tinggal sana banyak kejadian orang-orang diperiksa waktu di daerah ajiat di daerah Mekahnya banyak polisi yang muter dan orang-orang pakistan tuh banyak yang ditanyain gitu ya Nah takutnya kita lagi ditanyain tuh nah gua sih nggak masalah ya ya kalau misalnya Hai kehilangan 250.000 ya kan itu kan harga sisko patunya kan 250.000 ya gua sih nggak masalah banget untuk spare duit itu untuk gua punya dan gua ngerasa nyaman aja ibadah sana tadi daripada lu kayak Pak beli nggak ya ah nggak usah kata orang ini nggak aman kok kata orang ini aman tapi pas disananya lu deg-deg kan kan nggak enak juga kan gua sih kemarin akhirnya beli sisko patuh karena gunanya adalah itu kan kita gantung di leher kita ya di dompet gitu ya jadi kalau misalnya ada yang nanya asal dari mana segala macam dia tinggal scan aja jadi kita nggak usah bawa-bawa paspor kemana-mana paspor kita kita taruh di barangkas hotel aja jadi aman insya Allah nggak hilang nggak mana-mana lagi itu nggak cacar-cacaran jadi lebih aman gitu lebih safe aja Oke habis dari pembuatan paspor eh pembuatan sisko patuh lu buru-buru suntik meningitis karena suntik meningitis itu harus minimal 10 hari sebelum keberangkatan jadi jangan ditunda-tunda tuh jadi 10 hari sebelum keberangkatan suntik meningitis cari yang rumah sakitnya bisa nyediain kartu kuning jadi kalau misalnya nggak bisa nyediain ya jangan gitu terus nanti habis suntik lu cek tuh ada apa namanya di kartunya itu kartu kalau lu tuh beneran bisa terdaftar tangga karena ada tiba di buku itu ada tuh ada website-nya buat ngecek kalau misalnya nomor udah terdaftar sebagai peserta suntik meningitis kalau misalnya kau soalnya banyak kasus juga buku gunung itu palsu sampai sana kena juga dan akhirnya kena dendam dengan deportasi gitu bahaya banget lah pokoknya Oh ya sama bisa juga gitu bisa juga lu harus kecek di visa gua website nanti gua coba deskripti gua coba sertai deskripsi kalau bisa ketemu ya temen-temen maaf banget banget lupa tapi itu ada cara ngeceknya tuh coba aja di Google deh cara ngecek visa Umroh Saudi nanti ada kok nanti masukin nomor visanya kalau lu kedaftar berarti aman berangkat gitu Nah setelah pesawat udah eh bisa udah Sisko patuh udah meningitis udah nah lu baru tuh mau deket-deket lu cari tiket hotel itu teman-teman tapi kadang-kadang ya untuk yang bisa juga eh kita tanya juga tuh hotel jadi gua dapet beberapa tempat yang lu tanyain bakal tinggal dimana di sana karena divisa itu bakal dicantumin lu akan tinggal dimana tapi ada juga yang enggak 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 minta hotel yang penting mintanya penerbangan lu aja gitu jadi ini urutannya tergantung sama tempat lu beli bisa ya teman-temannya jadi boleh tercari tiket pesawat sama tiket hotel dulu apa yang tiket hotel dulu eh tiket pesawat dulu bikin visa segera habis itu baru cari tiket hotel ya pokoknya lu aja deh tapi kalau gua sih kayak gitu habis bisa gua pilih gua beli booking hotel karena deket-deket biasanya jauh lebih murah juga gitu kan promonya tuh kadang-kadang ganti-ganti kan jadi gua dapat hotel jadi waktu pas gua nyari tiket pesawat hotel yang gua sewa itu namanya Alibah itu 1,3 juta tuh waktu itu permalamnya pas gua mau mendekati berangkat gua si iseng lagi tuh searching lah harganya jadi 700 ribu akhirnya kita cancel yang itu karena karena emang waktu itu Alibah itu gua bookingnya pakai salah satu aplikasi pakai Agoda gitu ya itu tuh enggak bayar cuman booking aja nah pas yang 700 disuruh bayar tuh yaudah kita bayar gitu kita bayar jadi nggak bisa booking biasa doang jadi booking-booking bayar ada 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 biayanya gitu ya udah kita bayar itu nah habis dapat hotel tiket pesawat udah visa udah sekopat udah suntik udah hotel udah baru lu pikirin lu mau pakai tiket kereta haromen atau enggak kalau pakai lo masuk ke website lagi lu beli tiketnya haromen ekonomi aja jangan salah pilih jalur Mekah Madinah atau Madinah Mekah lu pilih bener-bener karena kalau salah bahaya banget habis tuh bayar lu semua udah bayar udah lu dapetin gitu ya tiket-tiketnya segala macamnya lu print teman-teman lu print walaupun misalnya Bang kan semuanya di-mail ada segala macam ada gua jamin lu akan butuh sama maska lu akan butuh sama print-printan disana karena ada tempat karena lo soto-soto bakalan transit kan dimana sinyal hilang atau misalnya handphone lo bet atau gimana jadi print itu sangat membantu banget temen-temen karena gua kemarin tuh bawa kertas di kantong aja jadi kayak ini gitu masuk Oh ya udah masuk gitu Oh ini jadi gua nggak usah ngoreng handphone gitu karena ribet temen-temen lagi bawa koper kita sendiri bawa tas ngoreng handphone tuh rada ada PR aja gitu kalau gua pribadi ya Nah jadi abis lo print segala macam tubuh lo taruh di satu berkas keluarin setiap lo mau ketik lokasi itu misalnya lo pengen transit dulu kemana keluar selembar itu yang itunya taruh tas lagi klub selamat lu lipat aja nggak apa-apa lecek juga nggak apa-apa lu taruh kantong udah gitu aja nanti sampai mana lu keluar lagi mau butuh kemana lu keluar lagi lu lipat yang tadi lu simpan atau lu buang gitu kayak gitu-gitu sih jadi aman nah untuk rinciannya gua akan masukin setelah ini jadi gua sekarang mau kasih tahu dulu kalau not-notes yang penting buat lo lakuin yang pertama lu cari tiket pesawat itu di hari Selasa sama Rabu di jam 10 sampai jam 1 siang itu tiket promo mulu tuh gua nggak tahu itu asli apa enggak tapi gua ngikutin tips dari Instagram dan itu bener terjadi sama gua dalam dua hari tuh Selasa sama Rabu itu tuh tiket pesawat parah banget murah banget gitu itu gue dapet dari itu karena di hari lain gua ternyata bener-bener nggak dapet gitu itu satu tipsnya yang kedua kalau lu berangkatnya lebih dari satu orang please beli bagasi satu atau dua dua deh satu atau dua deh bagasi ya temen-temennya karena di tiket-tiket promo itu rata-rata nggak dapet bagasi dapetnya kabin doang yang mana kabin itu sekarang cuma tujuh kilo beratnya tujuh kilo itu pakai koper ukuran 18-20 untuk beberapa maskapai itu aman-aman aja maksudnya aman tuh lu masuk-masuk aja kalau ukurannya itu walaupun beratnya lebih di tujuh kilo tapi untuk maskapai maskapai kayak Air Asia pokoknya dari Indonesia juga nih gua nggak tahu nih maskapai yang kayak batik atau apa gitu pokoknya masker-masker maskapai yang gua temuin kemarin yang lokal-lokal sama yang Air Asia yang Malaysia itu mereka tuh timbang jadi di depan gate nya itu ada timbangannya jadi gua dua kali tuh ngalamin dari Indonesia mau ke Malaysia nya itu gua ditimbang dari Malaysia ke jeda itu gua ditimbang dan itu kita tuh ngalamin yang namanya overweight saat itu temen gua ada sampai 15 kilo atau 7 kilo kan akhirnya apa akhirnya beli bagasi di tempat mau nggak mau ya masa dibuang barang-barang kan nggak mungkin kan akhirnya kita beli bagasi itu jauh lebih mahal jadi menurut gua kalau misalnya lo pengen berangkat-berempat pastiin dulu barang-barangnya udah beneran sekitar tujuh lebih dikit lah ya jangan lebih jangan banyak-banyak terus beli aja satu atau dua bagasi karena itu buat backup nantinya kalau di RSI ya misalnya satu temen lu ada yang berat banget nih bebannya punya lo enteng atau punya lo beratnya cuman dikit nanti akan diakumulasi ke situ beratnya gitu jadi jadi punya lo tetap akan masuk kabin walaupun cuma 10 kilo gitu walaupun 10 kilo nih lo akan tetap masuk kabin tapi karena udah udah beli bagasi satu lo akan tetap masuk ke hitungan yang bagai satu itu gitu bersama empat temen lo gitu itu sih kemarin gue kayak gitulah intinya itu jadi bagasi sama caranya ada tiketnya di hari-hari tertentu tuh itu itu bener banget perlu coba temen-temennya Oke kita masuk ke rinciannya mungkin ini akan jauh lebih lama videonya tapi enggak papa ya mudah-mudahan enggak bosen pertama gua dapet tiket eh CGK cool dulu ya dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu 641.340 itu go naik Air Asia terus kedua gua dapet tiket cooljet cooljet jadi Kuala Lumpur Jeddah itu naik Air Asia X Bernard harga 3,899 30 3,8 juta 3,9 juta lah ya itu terus pulangnya gua dapet quite air Medina Bangkok itu 3,880 jadi 3,8 juta pulang dari Bangkok ke CGK Indonesia Indonesia itu gua naik pesawat skut itu 1,493 hotel di Mekah selama 6 hari itu namanya Al-Eba itu dapet di harga total 6 hari ya 2,2 untuk di Madinah gua dapet 5 hari itu sekitar 1,763 gitu Hai gitu terus untuk visa umroh dapat 185 dolar Hai nah karena gua kemarin berempat gua ada diskon kemarin tuh karena karena saudara ya karena saudara bukan karena berempat sih karena saudara visa gua kemarin cuman dihargain pakai rupiah 2,1 kemarin itu karena saudara ya gua nggak tahu kalau untuk orang lain kan harganya ya sama gitu jadi jangan berharap gitu kemarin gua dapet 2,18 untuk visa gua jadi eh sama tiket haroman itu gua dapet 380 ribu untuk one way one way aja jadi kayak dari Mekah kemarin itu 380 ribu totalnya itu gua berangkat untuk kemarin itu di bulan Oktober 16,5 juta rupiah teman-teman ya kalau sama paspor sama meningitis mah 17 juta ya gitu 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 ya temen-temen ya jadi kalau misalnya temen-temen pengen cobain bisa pakai cara yang tadi gua jelasin sedikit kalau emang masih ada yang bingung dan masih ngejelimet bisa tanya-tanya di kolom komen nanti insya Allah gua akan jawab-jawabin tapi kurang kurang lebih skemanya kayak gitu aja nanti untuk disana gimana-gimana gua akan bikinin video lainnya mudah-mudahan dan semoga gua nggak lupa pokoknya komen aja deh nanti Insya Allah gua bikinin video selanjutnya atau DM-DM gua di Instagram gua di Hideyatnur M ini nanti Bang lanjutin dong Bang gimana disananya ngapain disananya naik 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 apanya gimana-gimananya tuh tolong dibikinin Nah itu gue bikinin Insya Allah karena ya gua ada kerjaan juga kan jadi gua nggak bisa bisa janji gitu ya temen-temen ya udah paling paling gitu doang sharing hari ini semoga bermanfaat semoga temen-temen bisa berangkat umur dengan nyaman dan ya mandiri ya temen-temen ya semoga Allah mudahkan Barakulwakum